Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan didampingi Ketua Umum Bayang Karinyonya Tri Tito Karnavian hadiri acara prosesi Wisuda Purna Wirapati Polri tahun 2019 yang dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK PT IK Jakarta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal saat ditemui mengatakan prosesi Wisuda Purna Wirapati Polri ini digelar sebagai bentuk apresiasi dan menghargai kepada sejumlah perwira tinggi yang telah memasuki masa pensiun. Ada pun para perwira tinggi Polri yang mengikuti prosesi Wisuda Purna Wirapati Polri yang terdiri dari 2 Komisaris Jenderal Polisi, 22 Inspektur Jenderal Polisi dan 39 Brigadir Jenderal Polisi. Terutadir dalam acara prosesi Wisuda antara lain, Kapolri dan Wakapolri pada masanya, Irjen Kementerian Perindustrian Komjen Pol Setiwasisto, para pejabat utama Mabes Polri dan para perwira tinggi Polri. Di kandung maksud, kegiatan ini adalah menghargai, memberikan apresiasi kepada sejumlah perwira tinggi kepolisian yang telah memasuki usia purna, yaitu usia pensiun. Kegiatan ini adalah kegiatan paling tinggi, karena institusi yang diwakili Bapak Kepala Kepolisian Negara Pembangunan Indonesia memberikan apresiasi, karena perjuangan, karena dedikasi, tanpa cacat, selama lebih kurang 35 tahun, mengabdi kepada institusi kebanggaan kami. Dan ini di kandung maksud juga memotivasi generasi-generasi penerus Polri untuk bekerja optimal, mendedikasikan diri untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.